Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat teknisi balik lagi di channel Sidik Mendes ini pada hari ini saya kedatangan satu buah for supply seperti ini dengan keluhan mati cosplay ya teman teman for supply ini adalah milik teman saya dengan keluhan ketika dicolok pada stop kontak for supply ini menyebabkan listrik di rumah teman saya ini menjadi mati semua dan padang serta MCB di kawah meter rumah teman saya ini menjadi mati ya gitu teman teman jadi for supply ini sekarang dalam keadaan mati dan cosplay ya dan untuk perbaikan power supply dengan keluhan seperti ini sangat sangat mudah ya teman teman jadi buat teman teman yang ingin tahu cara perbaikan power supply yang mati cosplay seperti ini bisa teman teman simak video ini sampai habis ya mudah mudahan bermanfaat so let's go start it oke teman teman ini adalah power supply nya yang tadi saya sudah katakan dalam kondisi short ataupun cosplay ya mati oke teman teman kita akan pastikan dulu apakah benar power supply ini dalam keadaan mati ataupun coslet kita akan pastikan ya dengan menggunakan multimeter kita set dulu di mode ohmmeter jadi kita cek untuk bagian inputan dari listriknya strom nya ataupun inputan AC nya kita cek di bagian pasar dan netralnya ya teman teman ya teman teman oke yep teman teman bisa teman teman perhatikan disini strom AC ketika saya ukur menggunakan mode ohmmeter bisa teman teman perhatikan jarum naik ya ke atas kita coba coba dulu kita coba ukur sekali lagi yep dia naik ya jarum nya nah jika teman teman menemui kasus seperti ini power supply ketika di cek seperti ini jarum opometer naik itu tandanya power supply ini dalam keadaan coslet pantas saja teman saya mengatakan pada saya ketika dia mencolokkan power supply ini ke rumahnya semua listrik di rumahnya itu menjadi padam serta MCB di rumahnya di kwh meternya itu menjadi turun ya karena coslet power supply ini nah walaupun ini tidak full shot ya ini hanya sedikit shot ya di bagian primer tampaknya kita akan coba pastikan dengan mengukur secara keseluruhan apa yang sebenarnya terjadi dengan power supply ini kita akan coba bongkar dulu ya oke teman teman bisa teman teman perhatikan disini ada satu buah resistor dalam keadaan gosong ya dan terbakar dan disini juga untuk kapasitornya kapasitor AC ya disini dia juga seperti terbakar ya dan perlu teman teman ketahui ini adalah power supply yang pernah diservis saya sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu ya namun sekarang dia rusak lagi gitu ya cukup awet ya ketika saya servis dia awet sampai 1 tahun atau 2 tahun nah untuk cara perbaikannya sudah saya share juga ya di channel ini nah kembali lagi ke topik bahasan kita kali ini lebih memastikannya kita akan coba mengukurnya apakah yang terjadi dengan resistor ini dan kapasitor ini sehingga dia menjadi gosong ya kita akan coba ukur oke kita cek dulu kondisi fisiknya ya kita cek untuk kapasitor disini apakah kapasitor ini koslet nah untuk cara mengukurnya teman teman bisa menggunakan apometer dikali 10 dan caranya bisa teman teman ikutin seperti yang saya lakukan ya nah teman teman kita coba balik kita tempelkan ya untuk probe nya ini di kaki kapasitor yang tadi terlihat terbakar itu nah teman teman bisa diperhatikan jarum di apometer ini naik ya seharusnya seperti yang kita tahu untuk kapasitor ini adalah berfungsi sebagai menyimpan arus listrik secara sementara jadi ketika kita ukur dia harusnya naik lalu kembali lagi ke angka 0 bukan diam seperti ini kalau diam seperti ini jarumnya ketika kita ukur seperti ini ini menandakan kalau kapasitornya dalam keadaan short ataupun koslet ya sehingga for supply ini ketika dicolok ke listrik menjadi mati ya semua listrik di rumah itu ini ya teman teman kita akan coba buka dulu kapasitor ini setelah kita membuka kapasitor ini apakah short ataupun koslet di for supply ini sudah hilang kalau memang sudah hilang kita akan coba mengganti kapasitor ini menggunakan kapasitor yang baru sehingga for supply ini bisa berfungsi secara normal lagi oke kita akan teman 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 ini adalah kapasitor yang sekarang kita cabut ya yang terbakar tadi dan resistor yang pecah itu itu sudah cabut kita akan coba ukur kembali ya oke teman teman kita akan coba ukur apakah masih koslet ataupun short for supply ini kita akan coba ukur di bagian strumnya oke ya teman teman terus teman teman perhatikan sekarang jarum tidak naik sama sekali ya menandakan pro supply ini dalam keadaan baik dan tidak koslet lagi kita akan coba mencari gantinya untuk kapasitor disini dan resistornya ya teman teman saya akan carikan dulu nanti kita akan solder bareng oke teman teman kita akan coba untuk memasangkan kapasitor yang baru disini dan resistor yang pecahnya dengan kapasitor yang ini ya jadi saya dapetin dari cabutan juga ya dengan nilai yang sama agar tidak ada masalah lagi depannya kalau kita dengan ganti dengan yang bawaannya ya kita akan coba ganti dengan bawaannya ya kita akan coba solder kan ya oke kita pasangkan dulu satu kapasitornya kita solder mengganti untuk kapasitor yang shortnya dan resistor yang pecahnya ya ya teman teman setelah kita coba untuk mengganti kapasitor disini dan resistor yang pecah disini power supply ini sudah tidak koslet namun tidak ada keluar tegangan sebesar 12 pol disini ya kita akan coba saja kita akan coba lihat ya nah kita akan ukur tegangannya disini jadi untuk inputannya sekarang sudah masuk ya sudah masuk gimana ya seperti ini aja gini aja ya jadi inputannya disini 220 sudah masuk nah bisa teman teman lihat disini 220 pol 220 pol sudah terbaca ya teman teman oke namun tidak ada tegangan yang keluar ke output dari power supply ini kita akan cek di skala 50 seperti ini kita cek di skala 50 volt DC kita cek apakah ada tegangan keluar disini tidak ada teman teman ya tidak ada teman teman lihat saya mencolokkan bagian positif dan negatifnya namun tidak ada pergerakan jarum sedikitpun nah jadi power supply ini sudah tidak koslet lagi tapi tidak ada keluar tegangan dari power supply ini kita akan coba pastikan dan cek lagi bagian mana yang bermasalah ya teman 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 kita akan coba ukur ya jadi tegangan mengapa tegangan disini tidak ada pertama-tama kita lihat dulu pastikan ya disini terlihat jalurnya ini seperti bekas terkena air mungkin jalurnya putus bisa ataupun yang lainnya bisa namun kita akan urut dulu untuk untuk tegangannya jadi kita bisa tahu bagian mana yang bermasalah sebentar oke gini aja dah kita ukur di diode output diode sisirnya apakah ada sebesar 300 volt kita cek di bagian sini harus ada ya hanya terbaca sekitar 200 volt DC saja ya kita kebawahkan sedikit nah hanya terbaca 200 volt saja lalu kita maju lagi ke elko paling besar disini elko 400 volt harusnya disini ada tegangan sekitar 300 volt ya kita cek jangan terbalik ya nanti bisa meledak oke nah teman teman bisa perhatikan jarum apometer tidak bergerak sedikitpun jadi tidak ada tegangan yang masuk ke dalam elko ini nah tidak ada di jalurnya pun tidak ada ya nah tidak ada oke teman teman kita akan coba untuk mengecek jalurnya apakah jalurnya ini putus atau tidak dan kita akan cek untuk elko nya apakah elko ini masih bagus ataupun rusak ya kita cek dulu apakah jalurnya masih baik elko ke dioda nah teman teman ternyata dari pin dioda kesini tidak ada resistansi ya menandakan jalur ini putus kita coba untuk sebelahnya nah untuk sebelahnya dia menyambung namun untuk bagian positifnya disini terputus ya kita cek ya terputus kita akan coba pastikan lagi ya kita cek oh iya teman teman disini eh jalurnya tidak terhubung ya karena eh eh disini ada resistor yang hilang teman teman atau ini hanya jam peran saja ya nah jadi kita akan coba untuk mencarikan resistor untuk eh menyambungkan jalur ini ke sini ya teman teman jadi saya kira nah jadi saya kira disini itu eh resisternya tidak ada yang hilang ya ternyata ketika saya lihat ke atas resisternya disini tidak ada ya makanya disini ke sini itu tidak ada eh resistansi ya makanya dari tegangan eh output dan dari dioda ini tidak sampai ke sini kita akan coba untuk memasangkan resistor yang baru ya teman teman jadi setelah saya mencarikan resistor yang baru saya sudah menemukan dan saya sudah memasangnya resistornya di bagian ini ya teman teman agar outputan dari dioda ini masuk ke elko paling besar disini nah jadi teman teman saya juga by the way mengganti untuk dioda sisirnya ya ternyata dioda ini juga ternyata shot ya namun shot kecil tidak full shot ya makanya saya untuk lebih amalnya saya mengganti juga untuk diodanya dengan menggunakan dioda yang lebih kecil disini menggunakan dioda cabutan juga ya teman teman nah jadi kita sudah mengganti resistor yang pecah disini kapasitor yang terbakar disini yang konslet dioda yang shot dan penambahan untuk resistor untuk menyuplay tegangan ke elko dari dioda ini kita akan coba sekarang untuk menyalakan port supply ini apakah menyalakan atau tidak kita akan coba bismillah nah teman teman bisa teman teman perhatikan untuk dioda dioda lednya sekarang lampunya ini sudah menyala ya teman teman menandakan port supply ini rangkaiannya sudah menyala nah sekarang kita akan coba ukur apakah tegangan yang dihasilkan port supply ini sudah keluar untuk bagian output DC nya 12 pol disini kita akan coba cek untuk pengencekan kita menggunakan apometer bisa teman teman menggunakan apometer digital ataupun analog ya jangan terbalik agar tidak putus untuk apometernya nah teman teman bisa perhatikan disini sudah terbaca ya 12 pol DC itu artinya port supply ini sudah normal kembali dengan kita mengganti dan melakukan pengecekan mengurut koslet pada port supply ini jadi teman-teman yang mempunyai kasus port supply nya mati total mati koslet bisa teman-teman lakukan cara yang saya lakukan dengan mengurut resistansi komponen mana yang koslet serta tegangan mana yang koslet dan tegangan mana yang tidak keluar bisa teman-teman praktekan cara yang saya lakukan di video ini teman-teman port supply ini berhubung sudah beres kita akan coba merapikannya kembali ya sebelum saya kasihkan ke teman saya yang memiliki port supply ini kita akan rapihkan ya teman-teman oke kita akan rapihkan dulu lalu kita akan coba nanti colokan lagi dan kita coba untuk mengukur tegangannya kembali agar saya mengasih port supply ini kepada teman saya ini dalam keadaan yang sudah maksimal dan bisa digunakan ya nah saya tinggal kasih baut ya teman-teman saya lupa lagi dimana nyimpan bautnya oke kita akan coba nyalakan lagi teman-teman nyalakan siap nah disini teman-teman LED sudah menyala ya kita akan coba cek tegangannya kembali oke kita cek tegangannya ya teman-teman bisa teman-teman perhatikan port supply nya sudah kembali menyala ya dengan tegangan yang keluar sudah normal itu artinya port supply ini sudah bisa digunakan kembali jadi teman-teman yang mempunyai kasus port supply yang koslet bisa teman-teman cek ataupun perbaiki port supply tersebut dengan cara yang saya lakukan di video ini walaupun untuk kerusakan itu berbeda-beda namun untuk pengecekan sama-sama saja ya teman-teman bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati